Inilah kondisi terkini gedung Hall B, Konis, Sulawesi Utara yang terdampak gempa bermagnitudo 5,9 yang berpusat di Halmaera Barat, Provinsi Maluku Utara. Pasca gempa yang terjadi Senin malam tersebut, salah satu bagian gedung Konis, Sulawesi Utara mengalami kerusakan. Bagian eksterior bangunan di sisi barat yang terbuat dari plat aluminium terlihat rusak dan sebagian amruk. Bahkan beberapa material bangunan copot dari posisi semula. Dari pantauan Kompas TV hingga selasa siang, areal bangunan rusak yang terdampak gempa tersebut kini dipasangi garis polisi. Sejumlah puing-puing bangunan dan patahan eksterior bangunan berserakan di bagian bawah. Meski demikian, bagian dalam gedung dinyatakan tidak mengalami kerusakan. Hingga selasa siang tak terlihat aktivitas ataupun perbaikan dari pemerintah pasca rusaknya Konis tersebut. Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepple, yang meninjau kondisi gedung Koni sesaat setelah gempa terjadi, berjanji pemerintah akan melakukan perbaikan secepatnya. Yang di sisi barat, itu amun karena pengaruh gempa, bukan karena struktur bangunan utama, tapi cuma karena aksesori bangunan. Yang mudah-mudahan kita akan perbaiki dan berkumpul sepatnya. Yang pasti, jangan panik situasinya terkendali sekarang, struktur bangunan ini masih aman untuk dipergunakan bagi hal yang teramai. Saya harapkan supaya jangan terprovokasi dengan keadaan atau video-video yang seberluaskan oleh tidak putar menjawab. Yang pasti bahwa, ya, ambruk itu cuma aksesori bangunan. Gedung Koni Sulut ini sendiri diketahui baru selesai direnovasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Melancir TribunNews.com, nilai anggaran renovasi gedung Koni tersebut hampir 15 miliar rupiah. Sayangnya, gempa bermagnitudo 5,9 yang terjadi Senin malam telah mengakibatkan rusaknya eksterior luar gedung.